Selamat datang di dunia burung lyrebird, spesies unik burung yang ditemukan di hutan lebat Australia. Dalam dokumenter ini, kami akan membawa Anda untuk menemukan rahasia dari burung yang menarik ini. Burung lyrebird merupakan salah satu burung yang sangat menarik perhatian karena tampilan perjodohannya yang sangat rumit. Jantan akan melakukan tampilan vokal dan tarian yang sangat mengesankan untuk menarik perhatian betina saat musim kawin. Dalam tampilan perjodohan ini, jantan burung lyrebird akan memperlihatkan kemampuan vokal dan tarian yang sangat kompleks dengan tujuan untuk menarik perhatian betina. Salah satu ciri khas burung lyrebird adalah ekornya yang ornamental dan unik. Bulu ekor burung lyrebird jantan berbentuk seperti lair, yaitu sebuah alat musik kuno yang digunakan diunani. Selain itu, burung lyrebird jantan memiliki bulu khas pada kepalanya yang disebut krest, yang juga merupakan ciri khasnya. Kemampuan terbesar burung lyrebird adalah kemampuannya untuk meniru berbagai macam suara. Burung ini bisa meniru suara burung lain, suara alam, dan bahkan suara manusia. Para ilmuwan sedang mempelajari bagaimana burung lyrebird bisa melakukan kemampuan meniru suara yang luar biasa ini. Mereka menemukan bahwa burung lyrebird memiliki shrins yang sangat berkembang, yaitu organ vokal khusus yang hanya dimiliki oleh burung. Pada musim kawin betina, burung lyrebird biasanya membangun sarang di bawah semak-semak dan dedaunan di tanah hutan. Proses kelahiran burung lyrebird dimulai ketika betina meletakkan telur di sarang. Betina kemudian mengerami telur selama 39 hingga 45 hari sebelum anak burung lyrebird menetas dari cangkang telur. Setelah anak burung lyrebird menetas, keluarga burung lyrebird akan hidup bersama dan mencari makan bersama di hutan. Keluarga ini akan terus hidup bersama selama beberapa bulan sebelum anak burung lyrebird dewasa meninggalkan keluarga dan mencari pasangan mereka sendiri. Anak burung lyrebird yang baru menetas tidak memiliki bulu dan buta. Mereka tergantung pada induknya untuk makan dan perlindungan di dalam sarang. Betina burung lyrebird secara agresif melindungi anaknya dari predator seperti ular dan burung pemangsa. Setelah beberapa minggu, anak burung lyrebird mulai tumbuh bulu dan menjadi lebih aktif. Mereka akan tinggal di sarang selama beberapa minggu lagi sebelum akhirnya meninggalkannya dan mencari makan sendiri. Anak burung lyrebird belajar mencari makan dari induknya, mencari serangga, cacing, dan buah-buahan di lantai hutan. Mereka juga belajar cara menghindari predator dan mempertahankan diri dari ancaman. Burung lyrebird adalah burung omnivora yang makanannya terdiri dari serangga, cacing, buah-buahan, dan biji-bijian. Mereka mencari makan di lantai hutan, mencari mangsa dengan menggunakan paruhnya yang kuat dan mengais-ngais dedaunan dengan kaki mereka. Para peneliti terus mengamati dan mempelajari burung lyrebird untuk mengetahui bagaimana burung ini bisa meniru berbagai macam suara. Dalam penelitian ini, para ilmuwan menemukan bahwa burung lyrebird memiliki kemampuan untuk merekam dan meniru suara-suara baru dari lingkungannya dengan sangat cepat. Mereka bahkan dapat menirukan suara benda mati seperti mobil, gergaji mesin, dan bahkan suara manusia. Penelitian pada burung lyrebird membawa banyak manfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga memberikan wawasan yang lebih baik tentang kehidupan dan perilaku burung yang unik ini. Para ilmuwan juga mempelajari interaksi sosial burung lyrebird. Penelitian menunjukkan bahwa burung lyrebird memiliki hierarki sosial yang kompleks dan dapat membentuk kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu. Hal ini penting untuk dipahami karena dapat membantu dalam konservasi dan pengelolaan populasi burung lyrebird di alam liar. Penelitian pada burung lyrebird juga membantu untuk memahami perubahan lingkungan yang dapat memengaruhi burung ini. Perubahan iklim dan kerusakan habitat dapat mempengaruhi perilaku dan keberlangsungan hidup burung lyrebird, dan penelitian ini dapat membantu dalam memahami bagaimana burung ini dapat beradaptasi dan bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang berubah. Selain itu, penelitian pada burung lyrebird dapat membantu dalam memahami keanekaragaman hayati dan ekosistem alam liar. Sebagai spesies yang penting dalam ekosistem, penelitian pada burung lyrebird dapat membantu dalam melindungi spesies lain yang bergantung pada ekosistem yang sama. Dengan penelitian yang berkelanjutan, para ilmuwan dapat terus mempelajari burung lyrebird dan memperdalam pemahaman tentang kehidupan dan perilaku mereka. Hal ini sangat penting untuk membantu melindungi burung lyrebird dan spesies lain di alam liar agar tetap lestari untuk masa depan. Selamat menikmati.